Pada video kali ini saya ingin membagikan informasi mengenai mikroslip Jadi ceritanya pada waktu itu saya menerima broadcast dari whatsapp Yang isinya informasi mengenai mikroslip Apa itu mikroslip? Jadi mikroslip adalah keadaan dimana kita tidur sesaat pada saat kita bergendara Jadi mikroslip itu bisa menghinggapi para pengendara Dan itu sangat berbahaya Mikroslip adalah keadaan dimana otak tidak mampu lagi menerima informasi yang diberikan oleh indera penglihatan dan indera pendengaran Sehingga bisa dikatakan pada waktu itu kita sedang blank Anda bisa bayangkan Jika saat Anda bergendara dan tiba-tiba mikroslip ini menghinggapi Anda Tentunya sangat membahayakan jiwa kalian Karena pada saat mikroslip menghinggapi Anda pada durasi 2 detik saja Dengan kecepatan bergendara waktu itu 70 km Maka jarak yang sudah dilalui adalah 200 meter Tentunya kemungkinan-kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada jarak 200 meter itu sangat besar Bisa-bisa Anda keluar jalur Bisa-bisa Anda menabrak kendaraan yang ada di depan dan lain-lain Oleh karena itu jika Anda sudah merasakan lelah pada tubuh Anda ketika Anda bergendara Maka pilihan terbaik adalah istirahat dan tidur Cari tempat peristirahatan yang aman Yang bisa Anda gunakan untuk beristirahat dengan tidur Walaupun itu hanya 5 menit Karena dengan 5 menit Anda bisa menyelamatkan jiwa Anda Karena dengan 5 menit Anda bisa selamat sampai tujuan Karena tujuan bergendara adalah selamat sampai tujuan Karena keluarga di rumah sedang menanti Jadi bagi Anda yang sudah bergendara Jangan lupa berhati-hati di jalan Selamat sampai tujuan Karena keluarga menanti Anda Jangan lupa like, share, dan komen video ini Jika menurut kalian informasi ini sangat bermanfaat Terima kasih